Perpustakaan Nasional menggelar kegiatan Stakeholder Meeting Nasional 2023 di Jakarta, Rabu 21 Juni 2023. Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando saat ditemui dalam kegiatan tersebut menyampaikan, kegiatan Stakeholder Meeting ini mempertemukan pemangku kementingan untuk berkolaborasi dalam membangun literasi masyarakat dan mencerdaskan anak bangsa. Saat ini menurut data 90% penduduk Indonesia yang bekerja berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah. Menurutnya bahkan ada yang tidak tamat sekolah. Saat ini hanya 10% penduduk yang bekerja yang memiliki latar pendidikan sarjana. Syarif Bando berharap dengan digelar SHM Nasional daerah memiliki landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program yang terbentuk dengan kerjasama dan jejaring antar perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan. Serta dapat memperluas program replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi, sosial secara mandiri dan berkelanjutan. Karena 77 tahun kita mengira pendidikan itu selesai dengan memasukkan anak di sekolah. Kemudian dia mengikuti pelajaran di SD sampai dengan S3, kita lupa bahwa 90% penduduk kita yang tersebut sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga itu bermodalkan di jasa SD, SMP, SMA dan tidak amat. Ini pendidikan jadi mana? Masuk ke dalam manifesto inflai deskor. Bangku kemarin setiap orang yang tidak lagi di pendidikan korban adalah perpustakaan umum. Di perpustakaan umum kita tidak perlu silatus, tidak perlu kurikulum. Hari ini mau belajar bikin berkata ayam, ada bukunya. Besok mau belajar berkata, ada pisang, ada bukunya. Semua dalam jangka pendidikan perlu tutorial. Itulah transformasi perpustakaan berbasis inklusi. Apa saja? Mata perpustakaan umum kita bersama sekolah. Kami terima kasih kementerian Pembedaan Perempuan, kementerian Ikonomi Kreatif dan semua pemergabung. Tidak perlu ada-ada Indonesia yang mengagur. Nanti kalau ada pergabungan, karena nampak ada yang lebih komplik, belajar dulu sedikit di menerahkan, mau di perpustakaan pusat, Provinsi, Cahupaten, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan, belajar sana. Nanti kita kanun sejam mana progresnya